Pemain PUBG Mobile 2.1 Pemain yang memiliki mantra skarap akan bisa kembali ke medan tempur setelah tersingkir selama periode waktu tertentu. Namun perlu diketahui bahwa upaya tower pemanggilan akan digunakan setelah mengaktifkan mantra skarap untuk kembali ke medan tempur. Dan setiap pemain hanya bisa mengambil satu mantra skarap di setiap pertempuran. Pemain juga bisa melewati quicksand path untuk memasuki Emperor Temple. Dibandingkan dengan Nimbus Island dari berbagai model sebelumnya, Emperor Temple memiliki banyak supply dan area yang jauh lebih luas. Selain itu, raksasa pasir akan bergerak di sekitar medan tempur dengan rahasia kuno di punggungnya. Sehingga menciptakan lebih banyak peluang di medan tempur. Ingatlah untuk mengamati rute di petam ini dengan cermat agar kamu bisa kembali ke playzone. Jika raksasa pasir meninggalkan playzone, Sang Fir'aun telah menyiapkan banyak ujian di kedalaman Emperor Temple. Lewati ujian-ujian ini dan kamu akan menerima hadiah ekstra. Ingatlah sebelum mengaktifkan Fir'aun, pemain dapat berpindah-pindah dengan bebas di antara rahasia kuno dan peta. Namun setelah Fir'aun diaktifkan, pemain tidak akan bisa lagi naik ke rahasia kuno. Selain Emperor Temple, ada beberapa reruntuhan skarab dan reruntuhan jekal yang tersebar di seluruh medan tempur. Pemain juga bisa pergi ke reruntuhan ini dan menyelesaikan puzzle di sini untuk mendapatkan hadiah peti. Satu hal yang perlu diketahui, prajurit mumi dan guardian beast selalu mengintai di reruntuhan ini. Jadi waspadalah selalu. Selain senjata dan perlengkapan yang biasa, pemain juga berpeluang mendapatkan item baru yang bernama Air Primordial yang dapat memulihkan semua HP dan energimu. Banyak peti kalajengking yang ditambahkan ke mode bertema ini. Belahkan kalajengking emas yang menjaga peti ini. Dan kamu akan bisa mendapatkan supply berharga yang tersembunyi di dalamnya. Desert Merchant baru juga menjadi tempat yang bagus untuk mendapatkan supply. Kumpulkan token toko untuk membeli supply tempur dari pedagang ini. Dan bahkan ada peluang untuk mendapatkan diskon acak untuk item. Peningkatan Pengalaman Dasar Selain mode baru, kami juga melakukan penyempurnaan pada senjata. Kami sedikit mengurangi penurunan damage dari Uzi dan Vector. Sedikit meningkatkan beberapa hipfire UMP45. Dan sedikit mengurangi efek komponen pengelihatan laser. Kami juga meningkatkan damage dasar dari Thompson SMG. Selain itu, kami sedikit menambahkan kecepatan pelurunya. Sedangkan untuk PP-19 Bizon, kami sedikit menambah laju tembakannya. Untuk meningkatkan efisiensi senjata. Sedangkan untuk senapan serbu, kami meningkatkan damage AKM pada anggota tubuh. Dan sedikit meningkatkan bantuan bidikannya. Kami juga telah mengurangi recoil SCAR-L. Serta sedikit meningkatkan damage dasar dan penurunan damage pada jarak yang lebih jauh dari senjata lainnya. Versi ini juga memperkenalkan AMR, sniper rifle kuat yang mampu menimbulkan damage pada musuh di dalam kendaraan dan menimbulkan damage masif pada kendaraan. Senjata ini menggunakan peluru kaliber 0,50 eksklusif yang mampu menyerang pemain yang berada dalam kendaraan. Pembaruan musim Cycle 3 akan secara resmi dimulai setelah pembaruan versi besar. Setelan C3-S7, parasut C3-S7. Dan setelan legendary lainnya, akan ditambahkan ke paket hadiah musim ini. Di musim baru, kami juga telah menambahkan kartu poin bonus musim dan kartu perlindungan rating yang hanya bisa digunakan selama musim ini. Untuk membantu pemain menaiki peringkat dengan lebih cepat. Medan latihan individu, latihan lokasi suara. Di versi baru, kami menambahkan sistem latihan lokasi suara medan latihan. Pemain dapat menggunakan ini untuk melatih kemampuan mereka dalam mengetahui lokasi musuh dengan dan mendengarkan suara tembakan dan suara langkah kaki yang akan membantu pemain untuk lebih waspada dengan lingkungan mereka selama pertempuran. Pembaruan lain Selain pembaruan yang disebutkan di atas, kolaborasi PUBG Mobile dan Blackpink telah menyiapkan konser virtual untuk semua. Mari bersenang-senang di game selama musim panas ini. Sekian untuk video kali ini. Kami harap versi 2.1 akan memberikan pengalaman bermain yang lebih baik bagi semua pemain. Untuk lebih jelasnya, ikuti komunitas resmi PUBG Mobile kami. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di lain waktu.